selamat menikmati alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini apa kabar anak-anak ustazah semuanya mudah-mudahan anak-anak ustazah dalam keadaan selam alfiyat ya oke, alhamdulillah anak-anak ustazah hari ini kita diberikan kemudahan serta kesehatan untuk melanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini jadi untuk minggu lalu yang minggu lalu kita sudah bahas struktur ya anak-anak ustazah ya kan, kayaknya sudah belajar struktur kita ya nah sudah, nah sebenarnya ini sudah selesai nih masalah observasi, tetapi disini kita akan membandingkan apa sih perbedaan antara teks observasi dengan teks-teks lainnya yang pernah kita pelajari coba selain teks observasi kita pernah mempelajari teks yang lainnya kan misalnya seperti teks deskripsi terus ada teks pro prosedur seperti itu nah sekarang kita bandingkan ya anak-anak ustazah apa perbedaan teks observasi dengan teks deskripsi sebentar ya tapi ya anak-anak ustazah sebelum kita bandingkan boleh ya kita ulang-ulang tentang teks tentang struktur ya anak-anak ustazah ustazah mau ulang-ulang tentang struktur serta kaidah bahasa karena insyaallah untuk ujian nanti ada tentang teks observasi biar anak-anak ustazah itu mudah ya dalam menjawab ya oke oke kita mau baca yang tentang museum aja ya kita cari eh gak usah lah hutan bakau aja oke kita cari yang musim aja strukturnya ya anak-anak ustazah coba dulu untuk struktur identifikasi atau pernyataan umum coba di paragraf berapa terdapatnya dalam hati aja jawabnya ya anak-anak ustazah gak apa-apa lah ya ya jadi enak jadi untuk identifikasi umum atau pernyataan umum itu letaknya selalu di paragraf pertama ya karena kalau di paragraf pertama merupakan gambaran umum dari objek yang mau kita jelaskan atau situasi yang akan kita jelaskan nah masih ingat gak kalau dia pernyataan umum atau identifikasi umum itu ditandai dengan kalimat apa anak-anak ustazah yaitu ditandai dengan kalimat definisi definisi ditandai dengan kata adalah merupakan disebut ialah yaitu dan sebagainya seperti ini museum merupakan nah ini adalah kata definisi museum adalah ini kata definisi oke lalu struktur yang kedua apa anak-anak ustazah struktur yang kedua adalah struktur yang kedua ada deskripsi bagian pada deskripsi bagian ini anak-anak ustazah dijelaskanlah perincian dari objek tersebut misalnya apa yang mau dirincikan dijelaskan secara detail misalnya fungsinya ciri-cirinya klasifikasinya manfaatnya dan lain-lain nah seperti museum dia menjelaskan fungsi museum ya kan dijelaskanlah secara detail dari sini sampai sini lalu yang kedua lalu dijelaskan tentang apa saja koleksi dan kedudukan museum seperti itu adalah ini dia sampai sini jenis-jenis museum ya juga dijelaskan sampai sini oke ya nah jadi ya anak-anak ustazah ada penutup kan sebenarnya akhirnya itu ada penutup tapi kalau dia yang pada teks museum ini dia gak ada penutupnya anak-anak ustazah gak ada penutupnya jadi kan itu seperti ustazah bilang boleh ada penutup boleh enggak jadi kalau untuk museum ini tidak ya sampai deskripsi bagian saja oke lah ya udah udah cukup lah kita mengulang pelajarannya minggu lalu sekarang kita bedakan ya anak-anak ustazah kita bedakan dulu apa itu perbedaan antara teks observasi dan teks deskripsi deskripsi nah ini ada teksku tentang kucing ini ya ustazah baca anak-anak ustazah dengar saja ya si piko kucingku piko kucingku sangat nakal tiap pagi ia duduk persis di depan mukaku untuk membangunkanku bulu-bulunya yang mengenai hidungku membuat sulit bernafas dan membuatku terbangun sambil bersin-bersin ia juga suka mengikuti ibuku di seputar dapur kelihatannya lucu tetapi kadang-kadang membuat ibuku risih dengan ulahnya yang mengikuti ibuku menggesek-gesekkan kepalanya di kaki ibuku sambil mengeong piko juga sangat pilih-pilih makanan ia sering menolak makanan kaleng dan makanan yang tidak segar ia hanya mau makan ikan dan susu segar jika merasa bosan ia suka berjalan-jalan mengelilingi rumah dan mencakar-cakar apa saja yang ditemuinya dengan kukunya yang tajam ia seringkali meloncat-loncat dan menjatuhkan perabotan di rumah kami kenakalan si piko sebanding dengan kemanjaan dan kelucuannya ketika ibuku atau aku sedang duduk-duduk di sofa sambil membaca buku ia pasti meloncat ke pangkuanku atau ke pangkuan ibuku tangannya pasti akan menarik-narik buku yang kami baca jika kami tidak mengelus-elus kepalanya ia akan tertidur pulas di pangkuan kami jika kami memanjakannya dengan mengelus-elus kepalanya ketika ada seekor cicak melintas dengan cekatan ia akan menangkapnya ia tidak memakan cicak itu ia justru bermain-main dengan ekor cicak yang putus dan cicak dibiarkannya berlari dengan tingkahnya yang lucu ia akan terus mengamati dan membalak-balik ekor cicak yang terus bergerak kami sekeluarga sangat senang karena Piko karena si Piko kucing yang tidak jorok ia masih selalu mengingat apa yang kami ajarkan untuk selalu buang air kecil dan buang air besar di toilet kadang kami harus berebut untuk duluan ke toilet jika diantara kami tidak mau mengalah dengan sabar ia akan menunggu sampai kami keluar dengan kebiasaannya itu kami sekeluarga merasa nyaman karena rumah kami terbebas dari kotoran yang berceceran dengan baunya yang tidak sedap kami sekeluarga sangat mencintai si Piko dengan segenap kenakalan kemanjaan dan kelucuannya jadi anak-anak yang tadi saya bacakan itu bukan teks observasi masih ingat tidak itu teks apa masih saja itu teks deskripsi kenapa itu dikatakan teks deskripsi pertama itu adalah teks yang berupa karangan bisa kita terus dia teksnya juga dia tidak secara ilmiah dijelaskan disini kita bandingkan dulu dengan si Piko kucingku dengan teks observasi tentang kucing bedalah dari namanya saja ini kucing tidak ada kucing itu nama lainnya kalau ini tidak dibuat nama sama majikannya si Piko si Piko ini siapa adalah kucing kita bahas kedua teks di atas memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan nah ini intinya ini kayaknya masuk perbedaan-perbedaan kayak gini senang ustazah memasukkannya ke ujian jadi kalian simak ini baik-baik jangan sampai nanti tidak tahu sebenarnya ini kelompok tapi tidak apa-apa kita sama-sama kita bahas dari objek yang dibahas kalau teks teks satu kan tetap kucing juga kan teks satu yang ini ya nama ustazah kucing yang observasi ini ini teks satu kucing teks dua si kucing eh si kucing teks dua si Piko kucingku gitu nah untuk objek yang dibahas yang teks pertama teks pertama itu kucing secara umum menjelaskan kucing secara umum yang kita tahu paham ya tentang pembelajaran pelajaran biologi misalnya IPA kan ada tentang kucing itu kucing secara umum kalau teks satu kalau teks kedua itu kucing kucing secara khusus nah kucing secara khusus maksudnya gini anak-anak ustazah kucing itu kan umum ada banyak jadi ada memang orang yang memiliki kucing itulah dia khususnya ada kucing khusus yang diberi nama Piko kalau kucing umum itu gak ada diberi nama entah Piko Angelina misalnya gak ada itu ya itu hanya teks deskripsi yang mau seperti itu kalau dia observasi kalau dia tentang kucing kucing kalau dia mau tentang hutan hutan aja dibuat gak ada dibuat dibuatnya nama-nama atau dia tentang kelinci kemarin kan ada kan waktu kita belajar deskripsi si bagas kelinciku si bagas itu adalah kelinci secara khusus yang dimiliki orang kalau dia kelinci secara umum secara umum yang kita temui itu gak ada namanya itu kelinci kelinci aja kucing itu tadi perbedaannya untuk objek yang dibahas itu kucing katanya lalu teks kedua itu tentang kucing khusus yang bernama piku nah lalu ada penggunaan istilah untuk penggunaan istilah ustazah tanya dulu anak-anak ustazah kalau pada teks laporan observasi menggunakan istilah atau tidak anak-anak ustazah menggunakan ya iya menggunakan istilah contohnya ada abrasi yang kemarin kita baca ada karbon dioksida ada intrusi ya kan banyak lagi contohnya ya kalau dia teks observasi dia ada istilahnya pasti kalau dia teks deskripsi menurut anak-anak ustazah ada gak istilah yang digunakan pada teks deskripsi ya kalau teks deskripsi itu nak dia tidak menggunakan kata kata istilah dia tidak menggunakan kata istilah yang digunakan pada teks deskripsi adalah penggunaan kata khusus kata maja seperti itu kan nak beda dia kan dari bahas penggunaan istilahnya aja beda ya kalau dia teks observasi dia menggunakan istilah ilmiah tapi kalau dia ada sih istilahnya sebenarnya tapi bukan istilah ilmiah kalau di teks deskripsi istilah istilah apa ya istilahnya istilah biasa tidak ada rasa ustazah deskripsi istilah cuman kata-kata majas istilah yang ada istilah kias ada kalau di deskripsi untuk yang ketiga penggunaan kata ganti orang ustazah mau tanya kalau dia teks observasi kalau dia teks observasi ada tidak menggunakan kata ganti orang oh ustazah bilang dulu ya kata ganti orang itu apa contohnya jadi kata ganti orang itu nak ditandai dengan kata iya dia mereka saya atau menggunakan nama orang misalnya iya adalah kucingku yang lucu dia selalu mengganggu ku kan ada menggunakan kata dia kan coba pada teks deskripsi ada tidak menggunakan kata dia iya mereka atau pakai nama orang tidak ada kalau dia teks observasi dia tidak menggunakan kata ganti orang karena dia bersifat ilmiah kalau dia menggunakan kata ganti orang itu hanya sebuah teks cerita itu tidak ilmiah dia menggunakan kata benda kalau dia observasi contoh musim merupakan museum atau fungsi museum dibagi beberapa macam dia menggunakan kata benda atau kata objeknya yaitu kata bendanya museum ada kata benda hutan ada kata benda kucing misalnya seperti itu anak-anak ustazah lalu untuk teks deskripsi menurut anak-anak ustazah apakah dalam teks deskripsi menggunakan kata ganti orang ya pasti kita buktikan untuk teks kedua dia menggunakan kata ganti orang yaitu piko piko ini kan nama nama kucingnya lalu dia ada kata i iya lalu ada kata iya lagi kata iya ini merujuk pada kata ganti orang paham 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 lalu ada kata aku tidak oke jadi itu sekarang kita bandingkan coba yang ini lihat sedikit pun tidak ada menggunakan kata ganti orang kecuali tentang kucing kucing katanya kucing ini adalah kata yang diulang-ulang pada teks observasi lalu juga kucing lagi kata benda ini namanya ini tidak menggunakan kata ganti orang beda kan tidak ada menggunakan kata iya dia karena kata ganti orang itu biasanya digunakan hanya untuk cerita hanya untuk karangan atau karya tulis itulah cerita novel seperti itu boleh pakai kata ganti orang oke sekarang kita lanjutkan lagi ada penggunaan bahasa kalau penggunaan bahasanya lebih ilmiah pula teks observasi untuk penggunaan bahasa yang digunakan pada teks observasi sudah kita bahas memang ada anak-anak ustazah yang hampir istilahnya bukan hampir sih maksudnya enggak lah penggunaan bahasanya beda lah oh iya nih tau saja jadi untuk penggunaan bahasa pada teks hasil observasi dia bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang ilmiah apa itu bahasa ilmiah bahasa keilmuan contoh boleh ya saya contohkan kita nampak disini bahasa keilmuannya disini dia buat kucing ada nama ilmiahnya nih lihat nih ada nama ilmiahnya felis silvestris katus ini nama ilmiah kucing kucing rumah paham inilah dia dikatakan ilmiah lalu kenapa ini dikatakan juga bahasanya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah lihatlah ada kata populer ada kata mamalia ada kata karnifor semua ini adalah istilah-istilah dalam bidang IPA atau biologi jelas ini dikatakan suatu penggunaan bahasanya adalah penggunaan bahasa yang lugas lugas itu apa jelas istilahnya bahasa penggunaan bahasanya itu tidak bertele-tele ya penggunaan bahasanya itu sesuai lah dengan kaida bahasa Indonesia penggunaan bahasanya itu penggunaan bahasa ilmi ilmiah bukan bahasa sehari-hari jadi anak-anak ustazah untuk penggunaan bahasa boleh dicatat itu ada penggunaan bahasa sehari-hari paham ya ada sehari-hari ada bahasa resmi ada bahasa ilmi ilmiah ya ada juga bahasa yang semi formal setengah-setengah dia ada yang resmi ada yang di tengah-tengah dia apa ada resminya ada juga yang bahasa sehari-hari ya tapi kalau untuk teks observasi jelaslah bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi ya resmi itu artinya bahasa baku ya apa itu bahasa baku boleh dicatat ya bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaida bahasa Indonesia ustazah ulangi bahasa baku adalah bahasa yang ya yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia bahasa kamus paham ya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia jadi untuk penggunaan bahasa teks observasi dia menggunakan kata baku atau bahasa baku dan bahasa ilmi ilmiah kita bandingkan untuk teks deskripsi coba kira-kira kan tadi kalau kita baca teks deskripsi tentang si Piko ini kan bahasanya santai kali kan beda gak dengan bahasa yang digunakan dengan teks observasi beda pastinya jadi anak-anak ustazah kalau untuk teks deskripsi itu bahasanya kebalikan yang tadi observasi penggunaan bahasa pada teks deskripsi yaitu adalah menggunakan bahasa sehari-hari udah menggunakan bahasa sehari-hari dia juga menggunakan bahasa ma apa bahasa majas ataupun kiasan bahasa majas itu adalah bahasa yang indah-indah yang tidak bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu gak bahasa sastra pakai majas dan pakai bahasa sehari-hari jadi ingat deskripsi itu dia penggunaan bahasanya itu bahasa sehari-hari tidak resmi lalu juga dia bahasanya itu kias atau majas oke yang terakhir pola penyajian isi nah ini ini berkaitan dengan struktur anak-anak ustazah kalau pola penyajian isi kalau untuk teks observasi isinya adalah tentang keilmuan pastinya ya kan isinya tentang apa klasifikasi museum fungsi museum atau ciri-ciri dari kucing pola penyajian ya kan nah untuk pola penyajian isi ini dikaitkan dengan struktur nah pola penyajian ini kalau dia misalnya teks observasi pertama eh ada juga si persamaan yang sama deskripsi pertama dia ada pernyataan umumnya atau ada identifikasi umumnya tentang atau gambaran umum dari objek ada itu yang pertama yang kedua ada deskripsi bagian deskripsi bagian ini merupakan perincian misalnya tentang ciri-cirinya ya kan atau tentang apa namanya tuh fungsinya manfaatnya lalu yang ketiga ada penutup di penutup ini terserah ada atau enggak nah ternyata pola penyajiannya sama anak-anak ustazah ya enggak sama kan pola penyajian isinya kalau teks deskripsi kan juga ada identifikasi umumnya ada pernyataan umumnya kan nah sekarang kita buktikan ya biar enggak menghayal anak-anak ustazah kita buktikan sama apa enggak ya penyajiannya sama penyajiannya sama ya kan mana ya nah ini ya kan nak ada identifikasinya nah identifikasi ini ada pernyataan umumnya anak atau gambaran umum dari objeknya lokasinya ya kan sama kayak museum tadi hutan bakau tadi kan dikasih taunya lokasinya nama objeknya hutan bakau gambaran umumnya seperti apa letaknya di mana ya kan sama identifikasinya ada lalu deskripsi bagian sama enggak anak ustazah sama deskripsi bagian ini kalau dia di deskripsi ini dia memerincikan bahan kayu ukiran rumah hiasan atap rumah tapi kalau yang tadi apa enggak observasi dia memerincikan misalnya fungsi kucing ciri-ciri kucing seperti itu atau kayak buah manggis kan ada ciri-ciri buah manggis manfaat buah manggis kan diperincikan juga dia karena itulah namanya deskripsi bagian sama dia anak-anak ustazah baru ada penutup nah ternyata untuk pola penyajian isi ternyata itu sama ya nanti tulis kayak gitu loh di ujian kayak ustazah bilang tadi ya ya ditulis kayak yang ustazah bilang tadi jadi anak-anak ustazah tahu oke lah jadi itulah tadi anak perbandingan seputar teks observasi dan teks deskripsi oke kok udah kesini oke lah ya udah nanti itulah dipahami mana tau lah masuk ujiannya kan nih lihat nih istilah biologi ada delta apa itu delta hasil erosi berupa lumpur pasir, kerikil diendapkan, dimuara, lalu ada erosi apa itu erosi pengikisan beda dengan kata-kata biasa kan ada artinya dia nih, ekosistem suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik ada gelur murni, ada habitat apa itu habitat, tempat hidup suatu organisme, mulai dari lahir berkembang biak sampai mati oke kalau jadi praktek enak juga nih buat teks observasi kita buat sini ada tentang lebah terima kasih selamat menikmati kita pelajari agak susah ini jadi ustazah mau menyampaikan jadi untuk tugas latihan ustazah mau kalian ini aja ustazah mau kalian kemarin kata istilah udah belum ya ustazah mau kalian cari kata istilah dari mana lah yang tadi ya tentang kucing kok susah kalilah tadi ada mana lah deh istilah ya sabar ya ini kunang-kunang ini yang tadi ya cari kata istilah dari bidang kucing kalau udah dicari istilahnya buat artinya ya boleh cari di KBBI dan sebagainya cari istilahnya aja ya cari istilah pada teks kucing teksnya jangan dibuat teksnya gak usah dibuat anak-anak ustazah paham ya teksnya gak usah dibuat oke jadi itu aja ya buat artinya juga misalnya ekosistem itu apa habitat itu apa misalnya oke anak-anak ustazah jadi cukup lah sampai disini dulu ya penjelasan yang ustazah berikan mudah-mudahan apa yang sudah usah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar segeralah pandemi corona ini berakhir sekian dari ustazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kan ini kan